Oke guys, selamat datang di channel baru Arya Gasi Mungkin nantinya akan menjadi rumah baru kalian Rumah baru yang akan mendatangkan konten-konten dari gue tentunya Dan gue disini mau sedikit bercerita tentang Kenapa gue sekarang jarang ada muncul di Youtube Atau jarang live stream Atau jarang bikin konten Dan ini permasalahannya adalah Channel gue kena hack sama Kayaknya sih orang luar negeri yang ngehack ya Karena dia itu mengupload video-video detektif konan Yang ini yang gue apa namanya Gue tunjukkan kalian nih detektif konan Dan dia itu mengambil saat subscriber gue hampir menuju 7k Dan pada akhirnya Tadinya ini 6,8k ini subscribernya Tapi mungkin beberapa subscriber gue sadar Kalau channel ini sudah diambil alih oleh orang lain Dan dia unsubscribe channel ini Dan ada beberapa orang yang sudah subscribe channel baru gue ini Tanpa gue Dan gue belum upload video gitu Tapi dia udah subscribe gitu ya Makasih banyak buat kalian semuanya Jadi kalau dibilang sedih Ya sedih gitu ya Karena channel gue ini kan dibangun dengan channel gaming Yang powerful gue itu di live streaming gitu Dan perjuangan gue tuh udah hampir 2 tahun Untuk mendapatkan 7k subscriber gitu ya Dan sangat sulit banget buat gue untuk mendapatin segitu gitu Susah banget lah kalau buat gue gitu ya Karena gue bukan pabrik video Bukan artis Gue bukan selebram yang sudah terkenal Bukan gitu Gue orang biasa yang mencoba di youtube Dan gue bukan siapa-siapa Dan gue mau mencoba di youtube itu Dengan ketidaktahuan Atau keawaman gue Untuk berkarir di youtube ini Dan pada akhirnya gue udah Lumayan senang mendapatkan 6.000 Hampir 7k Akhirnya hilang gitu aja Dan pihak youtube pun masih belum Mengasih jawaban pasti sama gue Channel gue ini bisa dikebalikan atau enggak gitu ya Jadi disini gue mau bercerita sama kalian Atau mau menunjukkan sesuatu sama kalian Kalau channel gue ini tadinya Namanya Ari Agassi Tambayong Sekarang udah diganti sama yang namanya client farm Gue gak tau ini siapa yang Namanya siapa dan Orang mana gitu ya Gue gak tau lah ya Dan yang uniknya gitu ya Uniknya dia itu Mengupload video-video Animal Conan Detective Conan gitu Tapi di bawahnya masih ada video-video gue Coba lihat tuh Ini video-video gue live stream nih Video-video gue live stream Video-video gue lagi react M1 kemarin Video gue sama Nafi Nih lihat nih ya Ini video gue sama Nafi ada disini Terus gue sama Nafi masih ada disini Itu ya guys Ini kenangan-kenangan yang Kenangan-kenangan yang bisa gue lihat lagi gitu ya Sebelum mungkin mereka Mungkin nanti bakal dihapus sama dia gitu ya Tapi memang ya Lumayan lah ini Banyak video begini akan menghasilkan adsense sebenarnya ini Nah ini gue nge-react konten-konten Putu Gaming Dan gue Konten-konten Top global gue masukin Wah ini cuma bisa dikenang doang sama gue sekarang ini Dan gue gak bisa mengembalikan Atau Mengambil alih lagi Youtube gue yang sudah diambil sama orang gitu Dan bagaimana sih Kenapa Youtube gue bisa dihack sama orang Nah Pertamanya itu gue sadar Kalau Gue itu kan mau Mau chat ke live stream orang Jadi ceritanya begini Gue mau chat ke live stream orang Dan disitu Di akun gue ini kan Akun gue nyangkut di laptop gue Disitu gue disuruh Buat channel baru gitu Nah Gue bingung kan Kenapa buat channel baru Gue cuma mau nge-chat Nah dia bilang katanya Untuk partisipasi atau chat ke public Gue disuruh Buat channel baru Dan pada akhirnya gue buat channel baru Dan di hari itu Gue masih bisa akses Akun Youtube gue yang ini gitu ya Yang ini Bisa gue akses Tapi Disitu ada dua pilihannya Channel baru Yang 0 subscriber Tadi yang gue bikin Dan Yang 6000 subscriber Gue masih bisa otak-atik tuh Terus sama bawah Bisa gue ganti-ganti Ya gue pikir gak masalah lah Karena Yang penting channel gue yang 7k itu Masih ada gitu ya Dan yaudah Akhirnya gue bikin baru Dan pada besok Besok kan harinya Itu channel udah gak ada Jadi tinggal sisa channel baru aja Tidak ada channel yang 7000k Dan gue disitu Masih bingung gitu Akhirnya gue report Youtube Gue chat gitu Dengan Intinya Diriputuk Tolong kembalikan channel saya Karena channel saya tidak tau kenapa Tidak bisa diakses gitu Nah Gue sharing lah Ke temen-temen Youtube Dan ke temen-temen gue Yang ngerti tentang IT Mereka Mayoritas bilang Kalau akun gue kena hack Gue masih gak percaya sih Akun gue kena hack Karena gue gak pernah login Dimana-mana Gue gak pernah Namanya Minjem handphone orang Atau minjem komputer orang Untuk gue login akun gue Gak pernah Gitu loh Tapi Saat gue cek email Ada tulisan seperti ini Akses anda telah diubah Anda tidak lagi menjadi Pemilik Ariagasi Tambayong Ini yang bikin gue yakin Kalau channel gue Kehack Sama Orang lain gitu ya Dan gue share lah Masalah gue ini Masalah gue ini Ke Youtube Indonesia Di Facebook Di grup Facebook Lo tau Gimana respon orang Ada satu orang Yang dia mencoba Meyakinkan gue Kalau dia memang bisa Mengembalikan akun Youtube Dengan caranya dia Gitu ya Dengan coding-coding IT-IT Gitu lah Nah akhirnya Setelah gue negosiasi Sama dia Memang dia gak minta banyak Sama gue Untuk jasanya dia Dia cuma minta 150 ribu Untuk jasanya dia Oke Gue bilang gak masalah Awalnya gue gak percaya nih Karena Tim Youtube pun Butuh beberapa hari Dan sampai hari ini Tim Youtube pun Masih belum bisa Mengembalikan akun channel gue Tapi orang ini Meyakinkan gue Kalau dia bisa Membuka akun Youtube gue Nih orangnya nih ya Kalian harus lihat Nih orangnya nih Dia sudah Meyakinkan gue Jauh-jauh Dua hari lah Ngeyakinin gue ya Ping-ping-ping Jadi gimana mas Channel mas ada Export Akunnya hilang Wah pokoknya Pada intinya dia Meyakinkan gue Kalau Channel gue itu Bisa kembali lagi Dengan caranya dia Dia bilang Dia orang sederhana Dia orang gak punya apa-apa Tapi dia punya skill Tentang per-Youtube-an Gitu loh Intinya saya bisa Bantu mas Cukup ikuti saja Instruksi dari saya 100% aman Gitu Gue sih sekarang gak masalah Uangnya gitu ya Tapi Dengan gue keadanya Lagi mumat Lagi stress gitu ya Terus gue ditambah Dibohongin lagi sama orang Itu gue makin mumat gitu loh Makin bete gitu loh Nah Imbalan saya Hanyalah pulsa aja mas 30k aja Nah gak taunya Gue masih nahan-nahan Kan Gue masih belum percaya Gitu kan Ini aman kan Gue sih sebenarnya Bukannya takut kehilangan 30k nya Pulsa itu gitu Tapi gue takut Email gue Malah ada cak-cak sama dia Karena memang Email gue ini Semua Semua data-data gue Tidak di email Termasuk pekerjaan gue Gitu Nah udah Akhirnya dia ngasih tau Kalau mas Gak minat Yaudah gak apa-apa Kita cancel Dalam hati saya Hanya penuh kekecewaan Tapi apabila mas Butuh jasa saya Saya siap bantu Saya pake akun asli Gak ada niatan Niat untuk Tipu-nipu Apalagi hanya Soap itu Dibohongin Dia bilang seperti itu guys Dan pada akhirnya Gue besoknya Karena ngeliat Channel gue ini Berubah nama Dari area gasi tambah Yang menjadi Glenpam tadi Akhirnya gue tanya Sama dia Dan Yaudah Dia bilang Oke Dia ketawa dia Oh pertama dia ketawa Nih Hahaha Mas gak percaya sih Saya paham mas Soal google tubuh Jadi mas jadi kembali Jadi mas bisa dikembalikan Mas niat Channel gue dikembalikan Selanjutnya Kata sandi HP kombinasi Contoh Dia tau lah gue Itu semua tersinkron Dengan handphone gue Jadi gue gak masalah Tapi yang jadi masalah itu Gmail gue tuh aman Gmail gue gak masalah Tetapi Akun youtube gue yang hilang Itu aja Kalau gmail gue tuh gak hilang Aman gmail gue tuh Ya tau gue semuanya Oke Nah terus pada akhirnya Dia bilang Mas download install aja Termux Logonya warna hitam Nanti saya akan arahkan Untuk script google Seperti biasa mas Saya hanya bisa bantu Kalau pulsa sudah masuk Oke lah gue bilang Bismillah Walillah Tujuan gue Menyelamatkan Youtube gue Menyelamatkan Perjuangan gue selama ini Dan gue Kalau pun harus Hilangkan uang Tidak masalah Karena tetap Apapun gue harus Perjuangkan gitu Demi Kembalinya Youtube gue Karena perjuangannya tuh Buat ngedapat 7k tuh gak gampang Oke Biar langsung dikerjain Oke Gue bilang Mbanking cuma 25 ribu Gue transfer dulu segitu Sisa setelah selesai Gimana Gue bilang gitu Gini aja mas Saya minta imbang 125 ribu Mas isi 25 ribu dulu Satusnya Kalau udah selesai Yang penting mas ngerti Jasa saya Oke Mana nomornya Gue bilang Isi aja Oke Saya akan kasih nomor WA Kalau udah masuk Di WA lebih enak Soalnya Oh iya Langsung selesai Tergantung koneksi mas Proses penghasilan Tanya Yang lama Gue pake PC ini Sekitar 1 jam Maka dari itu Lewat WA Alun-alun Penting kelakon Oke Gue transfer 25 ribu Beb Sudah ya Gue bilang gitu Nah Dan dia bilang Apa Oke Tunggu saya cek Dan setelah itu Dia menghilang Entah kemana Ketelan bumi Atau ketelan Apapun lah Ya Yang jelas Sakit hati lah Gue disitu ya Dan ini adalah Harapan terakhir Gue dari Kesimpulan Gue untuk mendapatkan Akun youtube Gue kembali Gue udah Email ke Youtube Partner support At google.com Wah disini Banyak banget Gue ngomong Bahasa inggris nih Guys Banyak banget Email dan Inti deh Jawabannya dia adalah Dia masih dalam Peninjauan Dan belum bisa Bertindak Atau mengembalikan Akun youtube Gue Oke Aduh Ternyata gue Pusing Sedih Kesel Emosi Sakit hati Wah semuanya Gue campur aduk Nah Gue berjuang Lama banget Di youtube Tapi Cuman Kayak gini aja Bisa hilang Akun youtube Gue Jadi Kenapa youtube Gak bisa Memprotect Atau Ya Kalau gak Memprotect Mengembalikan Mengembalikan Channel Channel yang Dia tau Sebenernya itu Channel gue Karena gue udah kirim Bukti sama dia Kalau ini channel gue Tapi dia tidak bisa Cekatan buat Mengambil channel itu Sebelum channel gue Dihapus Takutnya video-videonya Sama si Klan pump Tadi Tuh Pusing lah Pokoknya Inilah pengalaman Terburuk gue Di tahun ini Gue kehilangan Channel akun Dan Gue akan membangun Channel lagi Dari awal Dari No subscriber Dari Akun yang tidak Termonetize Dan Gue gak tau lah Di youtube ini Gue akan seperti apa Apakah lebih bagus Channel yang gue bangun Yang baru ini sekarang Atau Malah lebih buruk Dibandingkan channel gue Yang lama Gue harapan gue sih Channel gue Yang gue bangun sekarang Akan lebih baik Perkembangannya Dibandingkan Channel gue Yang lama Jadi makasih banyak Yang buat penonton Setia gue Jangan lupa Titipkan Subscribe Dan like Sama gue Nanti akan Gue buatkan Atau gue jaga Dengan konten-konten Yang terbaik Untuk kalian Yang bagus Untuk kalian Pada intinya Ini adalah rumah baru kalian Gue akan mengupload Video-video baru Disini Gitu ya Oke Terakhir Sampai ketemu Di next video Berikutnya Terima kasih Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video